Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait tugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilih ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami perahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu, Rizky dan Lesti Kejora terlibat cek cok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar anggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun, Lesti mengungkap bahwa cek cok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpabadai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arefin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!